Kembali lagi di channel Prova Reptil Pada video kali ini, Prova akan membahas mengenai mob Enigma pada Leopard Gecko Bagi kalian para penggemar Leopard Gecko, pastinya sudah mengetahui atau sudah pernah mendengar mob Enigma pada Leopard Gecko Enigma merupakan salah satu mob yang cukup banyak digemari karena memiliki warna dan motif yang sangat menarik Selain itu, Enigma juga sangat digemari karena Enigma termasuk dalam kelompok dan dominan Yang artinya, kita hanya membutuhkan seekor indukan Enigma saja untuk dapat menghasilkan keturunan Enigma lainnya di kemudian hari Hal ini sangat memudahkan kita untuk mengkombinasikan Enigma dengan mob-mob yang lainnya Ciri-ciri motif pada mob Enigma sendiri dapat kita lihat pada motifnya yang menyerupai bercak-bercak Tidak seperti pada mob-mob lainnya yang terlihat solid Mata dari Enigma juga memiliki ciri khas tersendiri Yaitu mata dari Enigma biasanya terlihat sedikit kemerahan atau keorange-orange-an Sebagian besar Leopard Gecko Enigma sudah dapat kita bedakan sejak saat Gecko itu menetas Motif pada Gecko Enigma ketika menetas biasanya terlihat seperti bulatan Tidak seperti Gecko yang bukan Enigma, motifnya akan terlihat seperti banded ataupun stripe atau motif lainnya yang tidak menyerupai bulatan-bulatan tersebut Ini adalah contoh-contoh perbandingan antara Gecko Enigma dan juga Gecko yang bukan Enigma Warna pada Leopard Gecko Enigma terlihat lebih kontras dan juga lebih terang dibandingkan kebanyakan mob-mob yang bukan Enigma Hal ini juga merupakan salah satu kelebihan dari mob Enigma Sehingga membuat mob tersebut terlihat sangat cantik dan banyak digemari oleh para pecinta Leopard Gecko Akan tetapi di antara semua kelebihan Enigma ini Ada satu hal yang membuat sebagian orang menolak keras dalam breeding atau mengembang biakan Leopard Gecko dengan mob Enigma Hal ini membuat pertentangan yang cukup besar di antara para pecinta Leopard Gecko di berbagai penjuru dunia Hal tersebut adalah Enigma Syndrome Mob Enigma memiliki kelainan syaraf yang biasa disebut dengan Enigma Syndrome Ciri-ciri dari Enigma Syndrome yang biasanya terlihat adalah Sering menggelengkan kepala Gerakan yang selalu memutar biasanya ke kiri atau ke kanan Kurangnya keseimbangan Sering melihat atau menoleh ke atas Tingkat sindrom pada tiap individu Enigma berbeda-beda Ada yang sindromnya tinggi, menengah, dan juga ada yang sindromnya rendah Enigma dengan sindrom yang tinggi bahkan tidak bisa menangkap mangsanya sendiri Jadi perlu bantuan dari manusia untuk menyodorkan atau menyuapkan serangga agar dapat dimakan Sindrom pada seekor Enigma juga tidak selalu stabil Terkadang sindrom pada Enigma dapat meningkat atau menurun Tergantung dari kondisi Enigma itu sendiri Biasanya, apabila Enigma sedang stres Maka sindromnya juga akan meningkat dengan sendirinya Cara agar menjaga sindrom Enigma agar tetap stabil Adalah dengan menjaga tingkat stres dari Enigma itu sendiri Kandang yang nyaman dan juga perawatan yang baik Sangat mempengaruhi tingkat stres dari Enigma itu sendiri Sindrom dari Enigma dipercaya akan selalu melekat pada Mob Enigma itu sendiri Dan tidak dapat dihilangkan Bahkan menurut penelitian Sindrom dari Enigma dapat semakin parah Apabila kita mengawinkan Enigma dengan bersama Enigma yang lainnya Sampai dengan saat ini Para pecinta Enigma masih terus berusaha Untuk dapat meminimalisir sindrom pada Enigma itu sendiri Salah satu caranya adalah Dengan mengawinkan leopard gecko Enigma Dengan leopard gecko selain dari Mob Enigma Dan juga selalu usahakan untuk memilih indukan Enigma Dengan tingkat sindrom yang rendah Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian termasuk ke dalam tim pencinta Enigma? Ataukah kalian termasuk ke dalam tim yang menentang Enigma? Beritahu Prova tentang pendapat kalian di kolom komentar Setelah ini Prova akan menampilkan Berbagai foto leopard gecko Enigma Dan juga beragam kombonya Yang sudah Prova kumpulkan dari berbagai penjuru dunia Jangan lupa untuk tulis di komentar Kombo mana yang menjadi favorit kalian Beragam klat Untuk Movies Jangan lupa untuk Saturn golden gecko's lemon frost makes no enigma by golden gecko's lemon frost dreamsy girl by golden gecko's black hole white and yellow by golden gecko's makes no mouthy patternless enigma by golden gecko's tangerine enigma by fames gecko tangerine enigma by fames gecko makes no enigma by fames gecko makes no enigma by pory of gecko white and yellow makes no eclipse enigma by pory of gecko tangerine enigma by pory of gecko lemon frost makes no enigma by pory of gecko after enigma by pory of gecko trample rap stripe enigma by pory of gecko makes no enigma lemon frost by pory of gecko black hole by pory of gecko carrot head emeryn enigma by gecko etc dream cycle by gecko etc black hole by gecko etc white and yellow enigma by gecko etc white and yellow enigma by gecko etc nova by gecko etc eclipse enigma by gecko etc make super snow enigma by gecko etc make snow enigma by gecko etc super snow enigma by gecko etc super snow bell enigma by gecko etc make snow rainwater 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 enigma by gecko etc make snow tangerine 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 enigma by gecko etc Supernova by Electric Geckos Super Snow Radar Enigma by CC Scales Talk Snow Eclipse Enigma by The Urban Gecko Dreamseeker by The Urban Gecko Make Snow Enigma by The Urban Gecko Redstrap Enigma by The Urban Gecko White and Yellow Tramper Enigma by The Urban Gecko Make Snow Radar Enigma by The Urban Gecko Talk Snow Enigma by The Urban Gecko White and Yellow Enigma by The Urban Gecko White and Yellow Talk Snow Red-Eyed Enigma by The Urban Gecko White and Yellow Talk Snow Black Hole by The Urban Gecko White and Yellow Touch Snow Red Strap Enigma by The Urban Gecko Super Snow Enigma by Gecko ETC River Stripe Emery Enigma by Gecko ETC Dan yang terakhir, Tangerine Enigma by Femmes Gecko Jadi, kombo enigma mana yang paling kalian sukai? Apakah Anda termasuk dalam golongan yang menyukai mob enigma atau tidak menyukai mob enigma? Beritahu Profa di kolom komentar Sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Profa Reptil Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!